Ini muncul nilai persennya Nah ini 23%, ini 27%, ini 50% Dan ini bisa kita atur ya Selamat datang kembali di channel Cara Tutorial Teknologi Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah diagram menggunakan diagram lingkaran Dan kita akan membuat persentase dari diagram lingkaran tersebut dari data yang sudah kita siapkan Nah biasanya diagram lingkaran ini dipergunakan untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil survei jajak pendapat atau polling Atau misalkan data-data statistik yang lainnya Contoh misalkan disini ada saya data tentang pemilihan presiden nih Ada 3 capres, kemudian diketahui jumlah pemilihnya Kemudian di tabel yang kedua nanti kita bisa melihat jumlah populasi dari sebuah desa atau wilayah Mengenai penduduknya dengan kategori mata pencahariannya ya Oke, baik kita mulai saja bagaimana cara membuat diagramnya Langkah pertama kita blok dulu mana yang akan kita buatkan diagramnya Kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu insert Kemudian kita pilih diagram lingkaran Dan disini ada 2 pilihan Oh, 3 pilihan maaf Ada 3 pilihan Ada 2 dimensi pie Ya, ada 3D Kemudian ada bentuknya donut seperti ini Saya coba pilih yang 2 dimensi dulu ya Nah, langsung jadi diagram lingkarannya seperti ini Namun disini informasinya masih belum lengkap Pertama mungkin kita tambahkan dulu judulnya ya Hasil quick count ya biasanya disebutnya Quick count Pemilihan presiden Nah, misal seperti itu ya Oke Kemudian disini saya ingin menampilkan datanya Kan ini masih kosong ya Kita bisa langsung klik kanan Kemudian add data label Klik Maka data yang ada di tabel ini muncul pula di diagram lingkarannya Nah, kemudian ini kita formatnya bisa ganti-ganti ya Kita bisa klik kanan Kemudian kita bisa format data label Oke, nah di format data label ini Kita bisa mengganti Yang tadinya ini jumlah dari pemilihnya Sekarang kita bisa ganti menjadi persen Nah, ini kita bisa checklist saja yang percentage yang ini Maka disini muncul nilai persennya Nah, ini 23 persen Ini 27 persen Ini 50 persen Dan ini bisa kita atur ya Misal saya nggak perlu nih nilainya Kita uncheck list saja value-nya Maka hanya tampil persennya saja Oke, seperti itu ya Kemudian disini bisa kita Bantu juga series name-nya Series name nggak perlu mungkin ya Nah, kita kategori name-nya Capres 3 Capres 1 Capres 2 Langsung kelihatan Oke Mau ditampilkan semuanya Kita checklist lagi Yang kolom value-nya Maka tampil 3-3-nya Capres 3 64 juta pemilih Sebanyak 23 persen Oke, seperti itu ya Kemudian Bentuknya juga Formatnya juga Ini bisa kita ganti ya Nah, ini label position Misalkan kita ingin Rubah jadi center Seperti ini Wah, numpuk ya Nggak enak kelihatannya Kita coba Inside juga bisa ya Nah, seperti ini Mungkin lebih jelas Nah, kemudian Kalau ada pilihan lagi Outside Berarti nanti di luar Nah, seperti ini Oke Atau Best fit Seperti yang di awal tadi Misalnya saya ingin yang Outside atau Inside Nah, supaya lingkarannya lebih besar Datanya juga mudah untuk dilihat Oke, itu contoh yang pertama Kita buka Sekarang contoh yang kedua Ini kita geser dulu ya Ke sini Oke, sama Ini di blok dulu Mata pencarian dan jumlahnya Kemudian Pilih menu insert Kemudian pilih Pie diagram Kita coba pilih yang 3D Tiga dimensi Klik yang ini Maka hasilnya langsung tampil Kemudian bagaimana cara menampilkan datanya Tinggal klik kanan saja pada diagramnya Kemudian add data label Maka labelnya langsung muncul Ini nggak kelihatan ya Karena warnanya ini hitam dan hampir gelap Ini warnanya bisa kita ubah Caranya Kita tinggal pilih warna disini Mana yang Mungkin lebih jelas Supaya terlihat jelas Oke, yang ini Atau warna biru Yang ini aja deh Nah, ini lebih terlihat Atau hurufnya yang bisa kita Ganti ya Hurufnya Misalkan Kita pindah ke format disini Kita ganti warna hurufnya Misal menjadi Nah, ini putih Nah, seperti ini Ya Boleh silakan Untuk warna Ukuran Ini bisa kita ganti Disesuaikan dengan selera Dan kebutuhan kita Masing-masing Nah, kemudian selanjutnya Bagaimana cara membuat presentasinya Nah, ini klik disini Kemudian kita klik kanan Kemudian format data labels Nah, tadi disini ya Kita tinggal checklist saja Centang disini yang Persentagenya Klik Maka muncul nilai persennya 150 ini 40% 99 ini 27% Misalkan nilainya mau dihilangkan Supaya tidak terlalu banyak Langsung persennya saja Seperti ini Boleh Disesuaikan dengan kebutuhan Dan selera Anda Baik, demikian Bagaimana cara membuat persen Dari diagram lingkaran Di Microsoft Excel Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Jika ada pertanyaan Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya